Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di Pokemon X Jadi kali ini aku bakal menuju perjalanan ke lokasi Elite 4 ya Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game kita langsung saja keluar dari Pokemon Center Kita langsung menuju lokasi Elite 4 ya Kita langsung saja turun dari sini kita lurus saja kita lewat sini Kita lurus kita bakal menuju lokasi Elite 4 Mungkin ini video yang sangat lama ya Soalnya perjalanannya itu sangat jauh dan kita bakal keliling-keliling juga di lokasi itu Dan melawan trainer-trainer seperti ini Jadi kita bakal lama ini ya nanti ya perjalanannya Soalnya kan kita belum tahu ya Aku belum tahu juga lokasinya itu dimana Jadi kita bakal keliling-keliling atau menelusuri daerah situ Ini kita langsung saja bunuh ini Pokemon yang pertama ini Sableye Kita pakai Absol saja nanti kita bakal serang ya Ini Sableye kalau nggak salah itu tipe Dark dan juga Ghost ya Kita bakal pakai Absol saja tapi nggak mungkin bisa menang kalau pakai Absol nanti kita pakai Talonflame saja Soalnya kita kena Confuse ini kita bakal kena Confuse terus dan menyerang diri sendiri tapi nggak apa-apa Setelah itu kita bakal ganti saja Talonflame kalau Absol ini mati ya Kita tunggu saja kita diserang tuh damage-nya lumayan besar ya Kita kena Confuse nggak bisa Aku lupa ya tadi pakai Psikokat tapi nggak apa-apa Kita ganti saja setelah Absol ini mati biarpun kita serang saja pakai Psikokat atau Sakerpan Nggak mempan juga nggak apa-apa Nanti kita ganti saja pakai Talonflame Nanti kita serang pakai Talonflame saja Soalnya sebenarnya Sableye ini kalahnya sama tipe Fiery ya Aku nggak punya tipe Fiery Jadi kita serang ala kadarnya saja Kita pakai ini saja Talonflame saja Kita kena itu ini Apa itu pakai Rock ya Astaga dia punya Move Rock ternyata Sableye Keren banget ini Tapi nggak apa kita langsung serang saja pakai Brave Bird Kita lihat ini Sableye akhirnya mati juga Setelah ini kita lihat Pokemon yang kedua itu Pokemon apa Kita bakal cari tahu saja Ternyata Pokemon yang kedua Crustle ya Itu tipe batu kita pakai Green Ninja saja Nanti kita serang pakai Surf tapi ini kita taruh depan saja Jolteon biar kena XP ya XP nya itu besar kalau kita taruh depan Jolteon nya baru kita ganti Green Ninja Terus setelah itu kita serang pakai Surf saja soalnya SP Def nya itu Scrustle ini dikit banget ya Jadi kita pakai Surf saja untuk mengalahkan dia Ini kita langsung serang saja pakai Surf kita lihat saja apakah One Hit apakah enggak kita bakal cari tahu Ternyata One Hit ya Setelah itu kita langsung keluar kita langsung lanjutkan saja perjalanannya Menuju Elite Four ya Soalnya ini pasti lama lokasinya dan banyak Trainer juga kita bakal lawan-lawan terus Ini kita revive terlebih dahulu dan kita heal terlebih dahulu ya ada yang mati soalnya Ini kita heal terlebih dahulu dan sudah tinggal upsell saja kita revive Ini kita revive dulu dan juga kita heal setelah itu kita lanjutkan saja perjalanannya Ini kita lanjutkan saja perjalanannya soalnya sudah selesai heal kita langsung lurus ke depan Ini ada Trainer lagi astaga lama banget ini Ini kita bakal lawan-lawan terus ya Untung saja dia cuma pakai satu-satu Pokemon saja jadi enggak terlalu banyak Tapi dia tipe itu ya Water dan juga Grace Poison Ini kita langsung saja serang ya Kita serang pakai Thunder saja Wild Lordnya ini kan dia tipe Water Setelah itu kita serang juga pakai Bones ini Grand Ninja nya Kita serang di Field Plume ini kita langsung terbang ke atas Kita langsung serang saja dan kita lihat apakah One Hit Kita bakal cari tahu ternyata enggak One Hit ya Satu serang lagi dia mati nih Kita tunggu saja Sebenarnya tadi enak banget untuk menyerang itu ya Bones ke Wild Lord Soalnya kan darahnya tinggal dikit tapi enggak apa-apa Ini nanti kita serang saja sampai mati ya Ini kita tunggu dan kita lihat ternyata enggak One Hit Kita langsung serang lagi saja soalnya ini levelnya ini terlalu besar-besar semua ya Jadi enggak One Hit level aku juga tinggal dikit ke 60 atau ke berapa gitu ya Lupa aku tadi itu Grand Ninja nya mati ya Soalnya diserang sama Field Plume Dia kan tipe Grass Dan Grand Ninja ini tipe Air dan juga Dark Kalahnya juga sama Grass juga Ini kita serang lagi Ternyata ini Wild Lord punya itu ya Move Bones juga ya Gila Ikan Paus bisa terbang Astaga ya Keren banget ini Kita langsung serang saja ya Ini kita pakai Discharge Ternyata kena juga ya ini ya Apa Salamen sih ya Kena Discharge ya Tapi enggak apa-apa Ini sudah mati Field Plume Kita lihat Wild Lord nya ini masih terbang di atas Kita tunggu saja sampai dia di bawah Setelah itu kita langsung serang saja Dan akhirnya Wild Lord nya ini turun Kita langsung serang saja Pakai Discharge lagi Enggak apa-apa Kena itu Salamence Ini kita langsung serang saja Kalau pakai Thunder itu kan akurasinya kan kecil ya Jadi takutnya nanti kena miss Ini sudah berhasil menang kita Ini banyak banget yang naik level Pokemon-Pokemon kita Setelah itu kita lanjutkan saja Perjalanannya Kita langsung keluar saja Ini kita langsung keluar Biar enggak terlalu lama Perjalanannya juga masih panjang Ini menuju Elite Four Ini kita heal terlebih dahulu Dan kita revive ya Pokemon kita yang darahnya berkurang Dan juga ada yang mati juga Kita revive Green Ninja ini kita hidupkan Dan kita heal terlebih dahulu Biar darahnya itu penuh Soalnya pasti banyak banget trainer disini Kita bakal lawan terus Sampai kita ke lokasinya Elite Four Ini kita langsung masuk ke dalam saja Ini kita lihat Sepertinya kita lewat situ ya Kita coba lewat sini Ini rute 22 Sepertinya bukan ini Dan banyak trainer juga Kita coba lewat sini saja Mungkin ini jalan yang benar Kita coba tanya ke orang ini Kita lihat story-nya seperti apa Kita lihat kita sudah berhasil mendapatkan badge juga Ternyata lawan orang ini ya Baru bisa lewat mungkin Ini kita pakai itu saja nanti Kita pakai Green Ninja Soalnya kan lawan kita ini ada tipe batunya Dia tipe batu dan juga fiery ya Kita langsung serang saja pakai surf Tapi nanti takutnya kita diserang itu ya Tipe fiery ya Soalnya kan Green Ninja ini kan tipe water dan juga dark ya Kita langsung serang saja pakai surf Ini devnya dan SP devnya gede ya Jadi nggak seberapa sakit ya Ini kita di moonblast benar banget ya Untung saja ya nggak mati Soalnya kan SP attacknya kecil ya Tapi SP dev dan juga devnya charbing ini besar banget Tapi nggak apa-apa kita berhasil menang Kita lihat Pokemon yang kedua itu ternyata dia pakai Raichu Kita pakai itu saja ya Lucario Nanti kita serang pakai Bonras saja Soalnya kan Bonras itu tipe ground ya Ini kita ganti ke Jolteon terlebih dahulu Biar levelnya itu naik Dan mendapatkan XP yang besar Kita langsung ganti saja ke Lucario Setelah kita ganti Kita langsung serang saja Pakai Bonras Ini sudah ada Lucario nya Kita diserang dulu sama Raichu Kita kena Paralys Tapi nggak apa-apa Kita langsung saja serang pakai Bonras Kita tunggu Ini kena Thunderbolt ya Kita kena Paralys Kita nggak bisa menyerang Tapi kita langsung serang saja Semoga saja nggak mati nih Astaga Tinggal dikit lagi dong Darahnya mati Ini kita tunggu saja Dan kita lihat Dan akhirnya berhasil mati juga Raichu nya Ini Lucario naik level Level ke 60 ya Dan ada move baru Dragon Pulse Kita ganti saja Heal Pulse Jadi Dragon Pulse ya Soalnya kalau ada tipe Naga Nanti kita serang pakai Dragon Pulse Itu enak banget Ini kita ganti Pokemon nya Kita ganti ini saja Jolteon lagi Jolteon lagi seperti biasa Biar naik level Ini kita serang lagi pakai Thunder Soalnya kan King Dry ini tipe Dragon Water ya Kita langsung serang pakai Thunder dan nggak one hit Soalnya King Dry ini SP Def nya itu lumayan besar ya Kita langsung ganti saja ke Salamence ya nanti ya Setelah ini ya Kita langsung saja serang pakai Thunder Wave Biar dia nggak bisa gerak Soalnya biasanya itu kalau Parallel itu nggak bisa menyerang ya Ini kita lihat kita diserang ternyata kena ya Dragon Pulse ya Tapi nggak apa-apa Setelah ini kita ganti Itu aja Salamence Setelah Salamence ada Kita bakal serang dia pakai Dragon Breed Kita lihat saja Nanti pasti mati Soalnya kita nggak punya move Dragon lagi ya Selain Dragon Breed ya Tapi nggak apa-apa Kita lihat dia mati juga Setelah itu kita langsung keluar saja Kita lanjutkan perjalanannya menuju lokasi Elite Four Ini perjalanan yang sangat panjang banget Ini kita langsung lurus ke depan saja Tapi ini kita langsung Itu saja ya Apa itu namanya Heal Pokemon kita ya Ada yang mati juga Ada yang healnya nggak full Kita bakal revive Dan juga heal terlebih dahulu Soalnya di depan itu banyak banget Trainer Pasti nanti kita bakal battle-battle lagi ya Sama Trainer Soalnya di dalam itu pasti banyak banget Jadi kita perlu heal terlebih dahulu Dan revive terlebih dahulu Ini kita revive sudah Ini kita heal terlebih dahulu Ini kita heal juga Ini kita sudah heal semua Kita lanjutkan saja perjalanannya Kita langsung menuju Elite Four Ini ada itu ya Batch semua ya Kita sudah berhasil mengumpulkan 8 Batch Ini sepertinya pintu menuju lokasi Elite Four Jadi kita langsung saja masuk ke dalamnya Jadi kita lewat sini ya Kita naik tangga ini Kita langsung masuk saja ke dalam Ini kita sudah berada di Victory Route ya Kita langsung lurus ke depan saja Nggak ada jalan lagi Kita masuk ke Goa juga Di Goa ini pasti banyak banget Trainer ini Dan juga banyak banget Pokemon Spawn Tapi yaudah lah kita lanjutkan saja perjalanannya Ini belum apa-apa battle lagi Kita lihat Pokemonnya ada satu ternyata Ini bakal cepat banget Ini kita serang saja pakai Lucario ya Soalnya Waveville ini kan tipe Dark dan juga Ice ya Kalahnya juga sama tipe Fighter Ini kita langsung ganti saja pakai Lucario Kita serang pakai Aura Spear Soalnya kan SP Deathnya ini kan Waveville ini kan kecil banget Ini kita langsung serang saja Waveville-nya pakai Aura Spear Soalnya pasti One Hit ya Dia kan juga tipe Ice dan juga Dark Kalahnya itu 4 kali lipat ya Kalau tipe Dark dan juga Ice Kita langsung keluar saja Kita sudah berhasil menang melawan orang ini Kita lanjutkan saja perjalanannya Menuju lokasi Elite Four Ini kita ke sini nggak bisa ya Kita harus pakai strength tapi kita pakai ini saja Surf saja kita lewat sini kita pakai surf Kita langsung lurus saja Kita langsung ke atas ini ada trainer juga Lewat sini nggak bisa Itu harus pakai Rock Smash Tapi nggak apa-apa kita harus lawan lagi Astaga Ini lawan trainer yang kedua ya Ini kita lihat dia pakai 3 Pokemon Banyak banget Tapi dia pakai Steelick ini ya Nanti kita pakai itu saja Green Ninja saja Bisa Pakai Lucario juga bisa Kita pakai Lucario terlebih dahulu Tapi takutnya kena itu ya Earthquake ya Dia pasti punya ini Takutnya nanti Lucario mati Ternyata benar dia punya Earthquake Dan akhirnya mati juga Astaga Kita serang pakai ini saja ya Apa itu namanya Green Ninja ya Kita Sembur saja pakai surf Soalnya kan ini ada tipe batunya juga ya Tipe Steel dan juga tipe batu Kalau nggak salah Kita serang saja pakai surf Kita lihat apakah One Hit Dan akhirnya One Hit juga Kita lihat ya Pokemon yang kedua itu Pokemon apa Ini Green Ninja nya naik level Ternyata Pokemon yang kedua itu Electrode ya Kita pakai Jolteon saja terlebih dahulu Setelah itu kita revive itu ya Apa itu namanya Lucario Nanti kita serang pakai Bondras saja Ini kita tunggu saja Kita revive terlebih dahulu Lucario nya kita revive Setelah itu kita pakai Lucario saja Dan kita bakal serang pakai move Bondras Ini kita tunggu saja Dia pakai move itu Kita langsung heal terlebih dahulu Lucario nya Setelah kita heal Kita langsung ganti Lucario Ini kita tunggu saja Sampai healnya selesai Dan akhirnya sudah selesai healnya Kita langsung saja ganti Lucario Kita langsung serang saja pakai Bondras ya Ini kita tunggu saja Kita diserang Sama Electrode Ini kita langsung itu saja ya Evolusi Mega terlebih dahulu Setelah itu kita langsung serang pakai Bondras Biar SP def nya itu gede ya Soalnya kan kalau jadi Mega kan Damage nya itu gede banget Ini kita sudah berevolusi jadi Mega Setelah itu kita langsung serang saja Pakai Bondras Kita lihat apakah mati Ternyata belum mati Astaga Akhirain mati ya Ternyata gak mati Tapi gak apa-apa Kita langsung serang lagi saja Kita serang pakai ini saja Biar gak terlalu lama Bondras itu kan Dua kali tiga kali ya hit ya Baru dia mati Ini aku sudah berhasil mengalahkan Electrode Kita lihat Pokemon yang kedua Ternyata Kangaskan ya Itu tipe normal kita serang saja pakai Aura Spear Semoga saja ya one hit Soalnya biar gak terlalu lama battle terus ya Ini kita lihat saja apakah one hit Ternyata gak one hit ya Kita serang ulang lagi pakai Aura Spear Kita langsung serang soalnya Kangaskan Kangaskan ini kan tipe normal ya Kalahnya juga sama tipe fighter Ini kita sudah berhasil menang ya Kita langsung saja lanjutkan perjalanannya Perjalanan yang sangat panjang Ini kita langsung saja lanjutkan saja Kita langsung heal terlebih dahulu Pokemon Pokemon kita yang darahnya tinggal dikit Kita bakal heal Ini kita sudah heal Kita lanjutkan saja ke atas ini Kita langsung ke bawah Dan musuh trainer lagi Astaga Banyak banget trainernya Untung saja cuma satu Pokemon ini ya Ternyata macam ini ya Kita langsung ganti saja ya Kita ganti Talon Flame Terus nanti kita serang pakai Move Flying Itu pun nanti bakal one hit Kita lihat saja ini kita ganti Talon Flamnya sudah ada Kita langsung serang saja Pakai ini Fly Kita pakai Fly saja Kalau pakai Brave Bird nanti recoil ya Darah kita bakal berkurang Ini sudah mati Sudah one hit juga Kita lanjutkan saja perjalanannya Ini ada yang naik level juga Jolteon naik level Salamence juga naik level Kita lanjutkan saja Kita langsung keluar Kita langsung menuju ke bawah sini Ada jalan ini Kita langsung keluar saja Kita bakal cari tahu Ini kita langsung lurus ke depan saja Ini kita lihat Ternyata ini trainer juga Astaga Kita lihat saja Dia ternyata pakai satu Pokemon Dan Pokemon naga ya Pokemon Nahkorus ya Dia tipe naga Tapi ini kita serang saja ya Pakai Jolteon Kita serang pakai Thunder saja Nanti setelah Jolteon mati Kita baru ganti Lucario Nanti kita serang pakai Dragon Pulse Ini cuma berkurang dikit saja ya Darahnya ya Ini aku diserang ya Dan akhirnya Jolteon mati juga Kita ganti ke Lucario saja Nanti setelah itu kita serang saja Pakai Dragon Pulse Ini Lucario nya muncul juga Kita langsung saja serang pakai Dragon Pulse Kita evolusi Mega terlebih dahulu Baru kita serang pakai Dragon Pulse Biar damage nya itu besar banget ya Ini sudah evolusi Mega Lucario nya Kita langsung serang saja pakai Dragon Pulse Ini kita langsung lihat Apakah One Hit Ternyata One Hit juga ya Kita langsung keluar saja Kita lanjutkan saja perjalanannya Ini Lucario nya naik level Ada yang naik level Absol naik level Nggak ada lagi ya Cuma 2 aja yang naik level Kita lanjutkan saja perjalanannya Tapi sebelum kita lanjutkan Kita revive terlebih dahulu ya Biar nanti Jolteon nya mendapatkan XP Kita revive Jolteon Ini sudah Kita langsung lanjutkan saja Ini kita belok ke sini Kita langsung lurus ke depan Ini ada apa lagi disini Nggak ada apa-apa ya Jadi kita langsung masuk Goa lagi Kita masuk ke dalam sini Kita lihat Jalannya itu kemana kita bakal cari tahu Ternyata ini kita Kena trainer lagi Tapi nggak apa-apa kita bakal serang Dia cuma pakai satu Pokemon saja Dia tipe Fighter dan juga Physic ya Medichamp ini Kita ganti ke Talon Flame saja Kita langsung serang pakai tipe Flame saja Ini kita tunggu Dan ini Talon Flame nya sudah muncul Kita diserang itu ya Move itu ya Move tipe Physic Kita langsung saja serang dia Dia kena efek api ya Kita langsung serang pakai ini saja Brave Bird Kalian bisa lihat Kalau pakai Brave Bird ini Kita berkurang ya darahnya Ada recoil darahnya itu berkurang dikit Kalian bisa lihat itu saja berkurang Kita lanjutkan saja Perjalanannya Ini bakal lihat ya Perjalanannya ini bakal loncat-loncat Tapi ini kita heal terlebih dahulu Kita heal terlebih dahulu Joltheon dan juga Talon Flame Biar nanti kalau lawan trainer Kita bisa menang ya Dan gak bakal mati Ini kita lewat loncat-loncat lagi Seperti ini Kita lewat sini gak bisa Berarti ke kiri Kita langsung lurus saja ke depan Kita lihat ada jalan apa lagi disini Ternyata ini gak ada jalan ya disini ya Kalian bisa lihat itu gak ada jalan Cuma loncat seperti ini Dan melawan trainer juga Kita harus kemana ini Kita coba ke atas dulu ya Tapi di atas itu tadi ada trainer juga ya Kita lewat sini gak bisa juga Lewat sini juga tadi loncat itu tadi Jadi kita langsung lurus ke depan saja Ini ada Pokemon yang spawn ya Ternyata liki hitung Kita langsung keluar saja Gak kita ambil Soalnya jelek ini Pokemon Cuma lidahnya aja panjang ya Ini kita ke depan saja Dan ada trainer lagi Kita langsung lawan saja Kita lihat dia bawa 2 Pokemon Pokemon ini tipe Fighter ya Kita langsung keluarkan Jolteon Tapi nanti kita ganti ke Talonflame saja Soalnya kan ini tipe Fighter Jadi tipe Fighter itu kalahnya juga sama tipe Flying Ini kita langsung ganti Terus kita langsung serang saja Ini kita diserang ya sama Panguru ini Tipe Fighter ini Kita langsung serang balik Dia kena efek api Kita langsung serang saja Ini kita serang Pakai ini saja ya Fly saja ya Kalau Brave Bird nanti berkurang terus darahnya Ini kita langsung serang saja Kita tunggu Talonflame menyerang Soalnya masih di atas Ini akhirnya dia menyerang Dan one hit ya Ini kita lihat saja Pokemon yang kedua itu Dia pakai Pokemon apa Ini Talonflame nya naik level ya Kita lihat saja Pokemon yang kedua Ternyata pakai Heracross Heracross itu tipe Fighter Dan juga tipe Bug ya Kita langsung serang saja Pakai tipe Fly Soalnya tipe Bug dan gabungan tipe Fighter itu Kalahnya itu sama tipe Flying Itu Damage nya 4 kali Ini kita sudah berhasil menang Kita langsung keluar saja Kita coba ke atas Soalnya kan kita gak tahu ya Lewat jalan mana Kita coba ke atas Kita lihat Ternyata disini gak ada jalan Astaga Kita harus kemana ini Ini kita ambil saja Kita dapat Carbon Ini kita kesini juga gak bisa Ada Pokemon juga yang spawn ini Ternyata Geodude disini banyak banget Kita langsung saja keluar saja Kita lari saja Soalnya biar gak terlalu lama ya Kita run saja terlebih dahulu Setelah itu kita lanjutkan Saja perjalanannya Ini kita coba ke bawah Kita coba di bagian sebelah kanan ya Soalnya kan di kanan itu ada jalan Kita bakal cari tahu kesana saja Ini ada Pokemon yang spawn Ini Pokemon Dragon ya ini ya Kita gak ambil Kita gak perlu Pokemon ini Soalnya kita sudah punya Pokemon Dragon Ini kita langsung saja Ini ya kita pakai Max Ripple ya Soalnya biar Pokemon itu gak spawn-spawn terus Ini kita cari terlebih dahulu Di bagian bawah Kita cari Nah ini ada Kita pakai ini saja Biar Pokemon itu gak spawn Ini kita lanjutkan saja Perjalanannya langsung ke kanan Ini ada batu Ini fungsinya buat apa ya Nanti kita bakal cari tahu saja Ini kita coba kesini saja Apakah ada jalan Kita bakal cari tahu Ini kita lewat sini Kita loncat disini Kita lihat Ternyata disini gak ada jalan sepertinya Tapi ini ada trainer juga Kita langsung lawan saja Tapi gak apa-apa Ini Pokemonnya cuma satu Astaga Pokemonnya ngebug gitu Kalian bisa lihat itu Gak ada badannya Cuma ada kepalanya Gila ini Pokemon Ngebug ya game ini ya Kita sudah ganti pakai Absol Kita serang saja pakai Sucker Punch Soalnya kan Espeon ini tipe fisik ya Kalahnya itu pasti sama tipe Duck Terus tipe Ghost Dan juga tipe Bug ya Ini kita langsung serang saja Kalian bisa lihat itu One Hit Kita langsung keluar saja Kita lanjutkan perjalanannya Itu Jolteon naik level Kita langsung keluar Ini kita lanjutkan saja Coba kesini Kalian bisa lihat Gak ada jalan Cuma ada batu ini ya Mungkin kita disuruh dorong batu ini mungkin Kita bakal cari tahu Kita pakai Move saja Move Strength ya Untuk memindahkan batu ini Kita coba Kita bakal coba saja Kita langsung buka Di inventory kita Kita ganti Move nya ya Kita pakai Move Strength Ini kita langsung buka saja Kita cari Move nya Kita bakal cari ke bawah Ini Move nya ya Kita pakaikan kemana ya Ke ini saja ya Apa itu namanya Salamence ya Kita ganti di Salamence saja Kita ganti Kita ganti yang di ini saja Ternyata gak bisa ya Pakai di Move Play ya Kita ganti di Dragon Bread saja Kita ganti Setelah itu kita langsung saja Dorong batu ini Kita mungkin ketemu dengan jalannya Kalau kita mendorong batu ini Kita langsung saja tekan Kita tekan ya Kita langsung ke depan saja Lurus ke depan Kita dorong terus Kita dorong Sepertinya itu ada jalan ya Kita lurus saja ke depan Kita lihat Disitu ada lubang ya Padahal kita sudah pakai itu ya Ripple ya Tapi kok masih spawn Pokemon ya Atau ada yang salah ya Yaudah lah ya Kita keluar saja Padahal aku sudah pakai Max Ripple Kok masih ada Pokemon yang spawn Tapi ya Yaudah lah ya Gak apa-apa Ini kita coba cari Kita pakai Ternyata masih ada loh Iya efeknya itu masih ada Padahal Tapi gak apa-apa lah Kita langsung dorong saja Biar gak terlalu lama ya Kita langsung masuk ke dalam sini Kita langsung ke atas Ini ada trainer lagi Kita bakal lawan orang ini Tapi gak apa-apa lah ya Kita langsung lawan saja Dia cuma Bawa satu Pokemon Kita langsung lawan Dia pakai Galet Dan juga Medicharm Ini kita serang saja Pakai Move Bounce ya Soalnya kan dia Semua ini tipe Itu apa itu namanya Tipe Fighter Jadi kalanya itu Sama tipe Flying Ini kita langsung serang Saja Biar dia ke atas Ini kita sudah ganti juga Sudah ganti Talon Clamp Kita serang saja nanti Pakai Move Fly saja Ini kita pakai Bounce Kita lihat saja Apakah kena Damage Soalnya kadang bisa Gak kena Damage ya Bounce dan juga Flying Tapi gak apa-apa Kita langsung serang saja Dia terbang ke atas Kita lihat Astaga Itu kalian bisa lihat Gak kena Damage ya Ini Green Ninja nya Diserang sama Medicharm One Hit ya Tapi gak apa-apa lah ya Kita langsung ganti saja Pakai Absol Nanti kita serang Pakai Sucker Punch saja Soalnya kan Dia semua ini Pokemon nya Lawan kita ini Tipe Fisik juga ya Tipe Fisik dan juga Tipe Fighter Tapi gak apa-apa Kita coba saja Serang apakah Mati apakah Enggak Kita bakal cari tahu Ini One Hit ya Galet mati Kita lihat saja Tinggal Medicharm saja Kita nanti serang saja Pakai Psicocard Aku lupa ya Kalau dia itu Tipe Fighter ya Gak bisa diserang Pakai tipe Dark ya Tapi yaudah lah ya Gak apa-apa Kita serang saja Pakai Steel Wing ya Soalnya kan Darahnya juga Tinggal dikit Jadi pasti One Hit Kita serang saja Kalian bisa lihat Sudah mati Akhirnya Setelah itu Kita langsung keluar saja ya Biar gak lama-lama ya Kita lanjutkan Perjalanannya Menuju Elite Four Ini kita langsung saja Kesini Lurus kesini saja Kita lihat Ada jalan Sepertinya Ini ada jalan keluar ya Kita bakal cari tahu Disini ada apa Ini sepertinya Anak kecil ini Trainer juga ya Kita gak lawan lah ya Biar gak terlalu lama Kita langsung kesini Tapi kita bakal Lawan trainer ini ya Yang di sebelah sini ya Kita lewat Oh gak Gak Untung saja ya Gak melawan orang itu Tapi ini ada Story lagi Kita bakal cari tahu Ada apa Ternyata ini Teman kita ya Kita cari tahu Ada apa Teman kita Datang ke kita ya Biasanya itu Pasti ngajak battle Kita lihat saja Apakah benaran Ngajak battle Kita bakal cari tahu saja Ternyata benar Dia mengajak battle ya Sebelum kita melawan Elite Four Mungkin dia mengajak battle Terlebih dahulu Apakah Kita berhasil menang Melawan teman kita ini Atau Berhasil kalah ya Jadi kita langsung lawan saja Ini Pokemon yang pertama Dia tipe fisik Kita ganti ke upsole saja Biar nanti kita serang Pake Shucker Punch Soalnya kan pasti One hit ya Kita serang Pake Shucker Punch Ini sudah ada upsole nya Kita langsung serang saja Ini kita diserang dahulu ya Gak mempun Soalnya kan tipe dark juga Kita serang balik Pake Shucker Punch Kita lihat Dan akhirnya One hit juga Soalnya kan memang dia Tipe fisik Kaliannya juga Sama tipe dark Ini kita langsung lihat Pokemon yang kedua Itu ada Altaria Altaria Itu tipe dragon Kalau sudah jadi mega Dia tipe dragon fiery Kalau belum jadi mega Dia cuma dragon flying Kalau gak salah ya Atau dragon saja Lupa Tapi yaudah lah ya Kita serang saja Pake dragon pulse Di Lucario ini Kalian bisa lihat Gak one hit Tapi gak apa-apa lah ya Kita serang lagi saja Sampai dia mati Ini kita langsung serang Pake dragon pulse lagi Kita lihat Pasti dia sudah mati ya Altaria ini Akhirnya dia mati juga Kita lihat Pokemon selanjutnya Itu dia pake Pokemon apa Ini ada yang naik level juga Ini juga naik level Kita lihat juga Ternyata Pokemon yang kedua Itu chestnut ya Kita pake Itu saja Talon flame Nanti kita serang pake Tipe flying saja Brave bird Atau juga Fly gitu Kita serang pake itu Ini kita langsung Serang saja Kita pake Fly saja Sudah cukup Ini kita langsung Terbang saja Setelah itu Kita langsung Serang pake Fly ini Dia langsung Mati ya One hit ya Soalnya kalanya Sama tipe Fly juga Kita lihat Ini talon flame Naik level Kita lihat Dia pake Pokemon apa lagi Lucario juga naik level Ternyata Pokemon ini Vaporeon ya Kita langsung Pake Apa ini ya Kita pake Ini aja ya Salamen saja ya Kita pake Salamen saja Kita serang Saja Vaporeon ini Kita serang Pake apa ini ya Tapi gak apa-apa Kita serang Terus saja Yang penting Nanti mati Ini kita pake Fly saja Yang penting Vaporeonnya mati Meski Vaporeonnya Gak ada warnanya Sama sekali Astaga Ini kita diserang ya Kita diserang Pake Tipe S Tapi gak apa-apa Gak one hit Kita serang Balik lagi Pake Fly Ini kita langsung Serang saja Dan akhirnya Vaporeonnya Mati Terus kita lihat Pokemonnya Selanjutnya Itu pake Pokemon apa ya Ini Salamen Naik level Meski darahnya Tinggal dikit Kita lihat Dia pake Absol Kita ganti Saja Pake Lucario Kita serang Saja ya Nanti juga Mati Absolnya Soalnya juga Absol itu Kalanya sama Tipe Fighter Juga Ini Absolnya Kita langsung Serang Saja Pake Aura Spear Kita lihat Pasti Bakal Mati ya Itu sudah Mati Kita langsung Keluar Saja Soalnya Kita sudah Berhasil Menang Melawan Teman Kita Ini Kita Lihat Saja Storynya Seperti Apa Kita Bakal Cari Tahu Saja Dia Berbicara Tentang Apa Mungkin Kita Bakal Lanjutkan Lagi Perjalanannya Menuju Elite 4 Soalnya Ini Belum Ketemu Kita Ini Kita Sudah Berhasil Menang Dia Berbicara Tentang Apa Tadi Ya Seperti Itulah Pokoknya Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Itu Di Depan Tadi Ada Bola Pokemon Kita Langsung Ambil Saja Bola Pokemon Ini Kita Mendapatkan Quick Ball Kita Langsung Saja Lanjutkan Perjalanannya Menuju Elite 4 Ini Kita Langsung Ke Bawah Saja Kita Lihat Ada Jalan Lagi Apa Enggak Kita Pakai Ini Apa Max Ripple Kita Lewat Sini Ada Bola Pokemon Lewat Situ Tapi Kita Harus Menghancurkan Batu Ini Terlebih Dahulu Tapi Yaudahlah Kita Lanjutkan Saja Masuk Kedalam Goa Lagi Kita Langsung Lurus Saja Ini Ada Pokemon Yang Spawn Padahal Kita Pakai Itu Ripple Masih Ada Pokemon Yang Spawn Tapi Yaudahlah Kita Keluar Saja Enggak Perlu Lawan Juga Kita Langsung Lanjutkan Saja Perjalanannya Biar Enggak Terlalu Lama Astaga Kena Trainer Lagi Tapi Yaudahlah Kita Lawan Saja Dua Pokemon Pokemon Yang Pertama Slow Bro Kita Serang Saja Ini Kita Langsung Saja Serang Pakai Ini Thunder Kita Serang Dan Kita Lihat Apakah One Hit Tapi Enggak Mungkin One Hit Astaga Baru Kali Ini Slow Bro Itu Kan Tipe Water Tapi Ada Move Tipe Api Gege Banget Ini Pokemon Gila Ini Aku Barusan Lihat Google Ternyata Slowbro Itu Bisa Dipasang Pake Move Flamethron Itu Tipe Fire Itu Bisa Dipakai Di Slowbro Meski Slowbro Itu Tipe Water Dia Bisa Pake Move Fire Throne Itu Bisa Aku Sudah Lihat Ya Gege Banget Ini Pokemon Slowbro Dia Tipe Water Tapi Bisa Pake Move Fire Itu Keren Banget Ini Kita Langsung Serang Saja Ya Pake Crunch Dia Juga Tipe Itu Ya Fisik Kalahnya Juga Sama Tipe Dark Ini Sudah Mati Slowbro Kita Lihat Pokemon Pokemon Yang Selanjutnya Itu Dia Pake Apa Ternyata Dia Pake Altaria Dia Pake Altaria Kita Ganti Ke Lucario Saja Nanti Kita Serang Pakai Dragon Pulse Tapi Kita Evolusi Mega Atau Nggak Kita Bakal Cari Tau Nanti Kita Evolusi Mega Biar One Hit Soalnya Dev Altaria Ini Cukup Besar Jadi Kita Evolusi Mega Saja Biar One Hit Ini Kita Langsung Serang Pake Dragon Pulse Ternyata Bener Kan SP Dev Itu Besar Dan Dev Nya Juga Besar Altaria Jadi Kita Nggak One Hit Kita Serang Dua Kali Altaria Dan Akhirnya Mati Juga Kita Langsung Keluar Saja Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Menuju Elite 4 Ini Kita Sudah Lawan Kita Lewat Mana Ini Kita Coba Lewat Sini Saja Terus Kesini Kita Lewat Sini Lihat Ini Ada Pokemon Yang Spawn Juga Ini Pokemon Likitung Kita Langsung Saja Keluar Kita Nggak Lawan Juga Kita Langsung Keluar Saja Biar Nggak Terlalu Lama Lama Ternyata Kita Lihat Itu Jalannya Salah Ini Tapi Nggak Apa Kita Ulang Saja Lewatinya Kita Langsung Ke Kanan Saja Lewat Sini Terus Ke Bawah Sini Kita Langsung Ke Bawah Terus Ke Kanan Apakah Benar Ternyata Benar Ya Kita Langsung Naik Saja Tapi Ini Ada Pokemon Yang Spawn Lagi Kita Langsung Keluar Saja Biar Nggak Terlalu Lama Lama Juga Ini Kita Langsung Keluar Kita Nggak Lawan Juga Ini Kita Lanjutkan Lewat Sini Juga Ada Trainer Kita Coba Lewat Sini Meski Ada Trainer Juga Kita Lewat Sini Kita Bakal Lawan Itu Ada Pintu Keluar Juga Setelah Ini Kita Bakal Keluar Saja Ini Dia Pakai Pokemon 2 Ini Pokemon Yang Pertama Itu Tipe Ghost Kita Langsung Serang Saja Dia Pakai Ini Sucker Punch Keren Banget Ya Meski Dia Tipe Ghost Itu Dia Bisa Pakai Tipe Listrik Juga Kalian Bisa Lihat Ini Aku Serang Juga Banet Nanti Dia Pakai Tipe Listrik Juga Ini Dia Pakai Tipe Listrik Keren Banget Jadi Game Pokemon Itu Enak Banget Bisa Dipasang Move Apa Aja Kalau Kalian Butuh Move Apa Gitu Bisa Dipasang Tapi Sesuai Yang Ada Di Google Ya Di Google Itu Pemberitahuannya Move Apa Kalian Bisa Pasang Move Itu Kalau Di Google Nggak Ada Kalian Nggak Bisa Pasang Move Itu Ya Ini Kita Langsung Lanjut Aja Pokemon Apa Yang Selanjutnya Kita Pakai Ini Talon Flame Saja Pokemon Selanjutnya Itu Ternyata Leaf Leon Leaf Leon Ini Tipe Grace Kita Langsung Serang Saja Pakai Tipe Flying Soalnya Tipe Grace Ini Pasti Kalah Sama Tipe Flying Ini Kita Lihat Saja Apakah One Hit Kita Lihat Ternyata One Hit Leaf Leon Setelah Itu Kita Langsung Keluar Saja Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Menuju Elite 4 Yang Sangat Panjang Ini Perjalanannya Yang Sangat Panjang Soalnya Kita Lawan Trainer Terus Kita Lawan Terus Menerus Sampai Berhasil Melewatinya Ini Kita Langsung Saja Lurus Kedepan Ini Juga Ada Trainer Astaga Ada Trainer Banyak Banyak Ini Tapi Tidak Apa Kita Lohan Terus Sampai Kita Nyampe Di Lokasi Itu Apa Itu Namanya Lokasi Elite 4 Ini Tipe Apa Itu Namanya Tipe Api Dan Tipe Ground Kalau Tidak Salah Ini Absol Tinggal Dikit Mati Kita Langsung Serang Saja Tidak Apa Tapi Kalian Bisa Lihat Ini Mati One Hit Kita Ganti Ke Lucario Saja Nanti Kita Serang Pakai Tipe Itu Ya Fighter Ini Sudah Ada Lucario Kita Langsung Saja Serang Pakai Tipe Fighter Tapi Kita Evolusi Mega Dulu Ya Soalnya Biar Damagenya Itu Besar Banget Ini Kita Serang Pakai Aura Spear Ini Dev Yang Besar Ya SP Dev Kecil Ini Kita Langsung Serang Saja Kita Tunggu Ini Sudah Evolusi Kita Langsung Serang Otomatis Kita Lihat Apakah One Hit Ternyata One Hit Kita Lihat Pokemon Yang Kedua Itu Dia Pakai Pokemon Apa Ternyata Skeezer Dia Ini Tipe Steel Kita Serang Saja Pakai Aura Spear Kalau Kita Serang Pakai Close Combat Itu Dev Lumayan Besar Kita Langsung Serang Kita Lihat Apakah One Hit Ternyata One Hit Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Ini Lucario Naik Level Apakah Ada Yang Naik Level Ternyata Ternyata Tidak Ada Ini Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Tapi Tapi Kita Revive Revive Terlebih Dahulu Ini Banyak Pokemon Yang Mati Pokemon Kita Jadi Kita Revive Saja Kita Revive Semua Ini Sudah Ini Absol Kita Revive Kita Langsung Saja Lanjutkan Perjalanannya Kita Langsung Lurus Saja Terus Ke Atas Sini Ini Kita Disuruh Pakai Surf Juga Kita Langsung Saja Masuk Kedalam Itu Ada Goa Di Dalam Goa Kita Langsung Masuk Kedalam Saja Kita Lurus Ini Kita Pakai Ripple Lagi Kita Langsung Lurus Ke Atas Saja Ini Ada Trainer Juga Kita Bakal Lawan Saja Trainernya Ini Dia Pakai Dua Pokemon Pokemon Yang Pertama Trevenant Ini Tipe Ghost Dan Juga Tipe Apa Itu Grace Kita Langsung Serang Saja Tapi Kita Ganti Pokemon Saja Kita Ganti Ini Talon Flame Terus Nanti Kita Serang Saja Pakai Tipe Flying Ini Talon Flam Kita Langsung Serang Saja Kita Diserang Duluan Pakai Tipe Grace Tapi Tidak Mempan Kita Langsung Terbang Ke Atas Saja Kita Langsung Serang Pakai Tipe Flying Kita Lihat Apakah One Hit Kita Bakal Cari Tahu Ternyata One Hit Ini Trevenant Sudah Mati Kita Lihat Pokemon Yang Kedua Itu Dia Pakai Apa Gigalit Ini Kalahnya Sama Tipe Air Dia Itu Tipe Batu Tipe Rock Kita Langsung Saja Pakai Greninja Terus Kita Serang Pakai Surf Saja Pasti Mati Nanti Kita Lihat Apakah One Hit Kita Bakal Cari Tahu Saja Gigalit Ini Def Besar Tapi Kalau SP Def Itu Tidak Seberapa Besar Ini Kita Diserang Ternyata Greninja Mati Ini Kita Ganti Apa Ini Namanya Lucario Saja Gigalit Itu Juga Kalah Sama Lucario Soalnya Lucario Tipe Fighter Jadi Kita Langsung Serang Saja Dan Akhirnya Mati Gigalit Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Ini Ada Yang Naik Level Juga Kita Langsung Keluar Kita Langsung Lurus Ke Depan Saja Ada Trainer Lagi Kita Bakal Lawan Di Depannya Lagi Juga Ada Trainer Ini Kita Lihat Dia Pakai Pokemon Apa Ternyata Pokemon Glaceon Glaceon Ini Tipe S Kita Ganti Talon Flame Saja Nanti Kita Serang Pakai Tipe Steel Jadi Tipe S Itu Juga Kalah Sama Tipe Steel Ini Kita Langsung Ganti Saja Ke Talon Flame Kita Tunggu Sampai Pokemon Muncul Setelah Muncul Seperti Ini Kita Langsung Serang Saja Pakai Steel Wing Ini Steel Wing Kita Langsung Tekan Saja Kita Lihat Apakah One Hit Kita Bakal Cari Tau Ternyata Tidak One Hit Meski Itu Efektif Kita Langsung Serang Balik Lagi Saja Dan Akhirnya Mati Glaceon Kita Lihat Pokemon Yang Kedua Itu Pakai Pokemon Apa Ini Talon Flame Naik Level Jolteon Juga Absol Juga Naik Level Kita Dapat Move Baru Tapi Kita Tidak Pakai Move Ini Kita Langsung Lupakan Saja Kita Lihat Pokemon Selanjutnya Itu Dia Pakai Pokemon Apa Ternyata Dia Pakai Snorlax Kalau Dia Pakai Snorlax Kita Ganti Ke Lucario Saja Soalnya Snorlax Itu Tipe Normal Tipe Normal Itu Kalanya Sama Tipe Fighter Dan Ini Snorlax Kita Langsung Evolusi Mega Saja Terus Setelah Itu Kita Langsung Serang Pakai Close Combat Soalnya Snorlax Itu SP Def Besar Jadi Kita Langsung Serang Saja Pakai Close Combat Def Nya Itu Lumayan Kecil Tapi Tidak Terlalu Kecil Tapi Kalau Diserang Pasti One Hit Seperti Ini Kita Langsung Keluar Saja Tidak Perlu Lama Lama Terus Kita Lanjutkan Perjalanannya Di Depan Situ Juga Ada Trainer Kita Bakal Lawan Ini Kita Tunggu Kita Lihat Dia Bawa Tiga Pokemon Astaga Banyak Banget Yang Pertama Ini Tipe Steel Kita Ganti Pokemon Terlebih Dahulu Saja Soalnya Ini Tipe Steel Jadi Kita Pakai Ini Saja Lucario Terus Kita Serang Saja Pakai Aura Spear Soalnya Skamori Ini Defnya Yang Besar Kalau Gak Salah Defnya Besar SP Defnya Kecil Kita Serang Saja Pakai Aura Spear Ini Kita Lihat Apakah One Hit Kita Bakal Cari Tahu Saja Ternyata Gak One Hit Tapi Gak Papa Kita Langsung Serang Lagi Saja Kita Lihat Nanti Pokemon Selanjutnya Dia Pakai Pokemon Apa Ini Kita Revive Terlebih Dahulu Soalnya Ada Pokemon Yang Mati Grain Ninja Ini Mati Kita Revive Terus Setelah Itu Kita Langsung Serang Lagi Saja Ini Kita Diserang Pakai Steel Wing Tapi Gak Mempan Kita Langsung Serang Saja Pakai Aura Spear Kita Lihat Setelah Itu Pokemon Yang Selanjutnya Dia Pakai Pokemon Apa Ini Skamori Sudah Mati Skarmori Lupa Namanya Ini Ada Pokemon Yang Kedua Ternyata Alakazam Setelah Alakazam Kita Pakai Pokemon Apa Ini Absol Saja Nanti Kita Serang Pakai Sakerpan Saja Soalnya Alakazam Ini Tipe Fisik Jadi Kalah Sama Tipe Dark Ini Kita Langsung Serang Saja Kita Lihat Ternyata One Hit Terus Kita Lihat Saja Pokemon Yang Terakhir Dia Kita Lihat Dia Ternyata Pakai Umbreon Umbreon Itu Tipe Dark Kita Ganti Saja Pakai Lucario Soalnya Tipe Dark Juga Kalah Sama Tipe Fighter Ini Lucario Kita Langsung Serang Saja Umbreon Itu Def Besar Dan Juga SP Def Besar Jadi Kita Evolusi Mega Saja Biar Damagenya Itu Besar Kalau Kita Evolusi Mega Ini Sudah Evolusi Mega Kita Langsung Serang Saja Kita Lihat Ternyata One Hit Kalah Umbreon Kita Langsung Keluar Saja Biar Tidak Lama Lama Ini Lucario Naik Level Kita Langsung Keluar Saja Kita Lanjutkan Saja Perjalanannya Kita Lurus Ke Depan Ternyata Ternyata Lihat Ternyata Ini Sudah Di Luar Ini Sudah Ketemu Di Lokasi Elite 4 Di Pokemon Liga Kita Langsung Kesini Saja Kita Heal Pokemon Kita Kita Bakal Sudai Saja Video Kali Ini Soalnya Kita Sudah Sampai Di Lokasi Elite 4 Ya Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Pertualangan Pokemon X Kita Sudah Sampai Ke Lokasi Elite 4 Di Next Video Kita Bakal Lawan Elite 4 Ya Cukup Sampai Disini Video Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Like Dan Jangan Lupa Di Share Ke Teman Teman Kalian Ada Tian Chris Disini Terima Kasih Semua Wassalam